Mas Toto, sejumlah nama telah dipanggil oleh Menteri BUMN yang diakui sebagai calon pimpinan perusahaan BUMN. Apakah langkah dari Menteri BUMN ini menurut Anda merupakan sebuah uji publik terhadap tokoh-tokoh yang ditawarkan untuk duduk sebagai petinggi BUMN? Ya, saya kira kalau model standarnya ya, yang sudah dilakukan di masa-masa sebelumnya, biasanya untuk calon pimpinan BUMN itu mereka harus melewati suatu proses tes lah ya. Ada yang disebut dengan istilahnya adalah fit and proper test untuk calon-calon direksi BUMN misalnya. Baru setelah itu kalau selalu lulus misalkan mereka kemudian akan dimasukkan ke Kementerian BUMN, atau bahkan nanti dibahas lagi misalnya di TPA. Penerimaan publik dan kemampuan manajerialnya akan seperti apa menurut Anda Mas Toto? Biasa kira itu dua hal yang memang mereka harus lalui ya secara uji kompetensinya ya. Jadi paling enggak calon-calon direksi BUMN itu memang suatu keharusan. Mereka harus mengikuti fit and proper test, kira-kira kompetensi apa saja yang diuji kan banyak hal ya. Terima kasih telah menonton!